Sejarah Candi Cetoh Candi Cetoh dibangun sekitar tahun 1452-1470 Masehi pada zaman Kerajaan Majapahit Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya V Teras pertama Pada teras pertama terdapat bangunan yang fondasi setinggi sekitar 2 meter dan tidak memiliki dinding Sisi dalam bangunan ini tampak sering dijadikan tempat melatarkan sesajen Pada ujung barat teras terdapat gabura dan tangga dari batu Teras kedua Teras kedua terdapat susunan batu yang bentuk seekor garuta terbang Yang sayapnya mementang Pada bagian punggung garuta itu ada susunan batu yang lagi berbentuk kura-kura Sementara di bagian kepala ada susunan batu berbentuk sinar matahari Segitiga sama kaki Kalacakra atau kelamin laki-laki Di sana ada dua ruangan yang hanya tersisa fondasi saja Teras ketiga Teras ketiga tidak terlalu luas Pada sisi barat teras ini ada dua ruangan yang menggapai jalan menuju tangga ke teras berikutnya Di dalam ruangan itu ada susunan batu berbentuk segi 4 yang membujur ke utara ke selatan Sementara pada dinding susunan batu itu tampak relief bergabar manusia dan binatang Terima kasih telah menonton! 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 Teras kelima Sementara teras kelima terdapat bangunan beratap yang oleh masyarakat disebut pengendapa luar Bangunan beratap itu tidak memiliki dinding Bangunan itu menggabit dua tangga untuk menuju ke teras keenam Teras keenam pada teras keenam ini terdapat arca kalacakra yang letaknya berada di kaki tangga menuju teras ketujuh Teras ketujuh Di teras ketujuh ini terdapat halaman yang dikelilingi oleh dinding batu Terdapat sepasang pendapa beratap tanpa dinding pada teras ini Pendapa yang ada di teras ketujuh ini disebut juga dengan pendapa dalam Teras ke-8 Teras ke-8 ini terdapat bangunan yang digunakan untuk bersembahyang dan berdoa Bagian depan bangunan tersebut terdapat dua buah arca batu yang bertulisan Aksara Jawa Sebagai penanda bangunan candi cetok Teras ke-9 Di teras ke-9 ini terdapat ruangan yang menghadap ke sisi timur Ruangan ini berfungsi sebagai tempat menyimpan barang-barang kuno Selain itu di sebelah ruangan ini juga terdapat dua bangunan di utara dan di selatan Teras ke-10 Pada teras ke-10 ini terdapat ruangan yang masing-masing sisinya ada tiga buah bangunan kayu yang saling berhadapan Terdapat arca di masing-masing bangunan kayu itu Salah satunya ada arca Prabu Brawijaya V Teras terakhir yaitu teras ke-11 Pada teras ke-11 ini terdapat dindingan batu setinggi 1,60 meter Seakan menyekat tangga dengan ruangan utang Sementara ruangan utama pada teras ini merupakan tempat Pasanggerahan Prabu Brawijaya yang letaknya lebih tinggi dibanding ruangan yang lain Secara umum bangunan candi cetok memiliki kesamaan dengan candi sukuk Yang bentuknya mengingatkan pada pun dan berpulang Demikian pembahasan sejarah candi cetok dari saya Bayang salahnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!